Saya bilang, nafkah ida yang saya bisa berikan, ya, itu klien saya, Mas Ferry, hanya bisa memberikan 200 ribu, ya kan? Karena ongkos aja minta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang kedua, menghukum tergugat rekonvensi, artinya Mas Ferry dihukum untuk membayar uang mutah, yaitu 30 juta rupiah. Dan juga menghukum Mas Ferry itu untuk membayar nafkah selama idah, yaitu 3 bulan, yaitu 30 juta rupiah. Di dalam, kita sama-sama tahu, perjalanan, proses perceraian Mas Ferry dengan Mbak Fena Melinda, yaitu, yang dimana Mas Ferry selalu dikatakan bahwa suami yang tidak bertanggung jawab atau cuma numpang hidup doang, ya. Tetapi, yang kami bingung adalah ketika Mbak Fena menggugat rekonvensi terkait nafkah idah, mutah, dan satu lagi ada nafkah madia. Yang dimana nafkah mutah yang digugat sama Mbak Fena terhadap Mas Ferry itu adalah sebesar, mutah itu digugat sama Mbak Fena itu sebesar 1 miliar. Nah, nafkah idah yang digugat sama Mbak Fena terhadap Mas Ferry itu selama 3 bulan, yaitu 165 juta, dan nafkah madia yang digugat Mbak Fena kepada Mas Ferry yaitu 613.127.250 rupiah. Artinya disini, bahwa dari awal dikatakan bahwa Mas Ferry ini cuma numpang hidup, akan tetapi kenapa nafkah yang dituntut dari Mbak Fena ini sungguh-sungguh mengada-ngada, gitu. Seharusnya, seharusnya, angka ini juga harusnya tidak muncul, gitu. 30 juta ini yang dikaburkan sama Magilis Hakim, itu sebenarnya harusnya juga tidak muncul. Karena apa? Preming yang dibangun selama proses perceraian itu adalah Mas Ferry numpang hidup. Mokondo, ya. Mokondo. Nah, dalam fakta persidangan, itu saksi-saksi yang kita hadirkan itu bahwa Mas Ferry tidak ada pemasukan lain. Hanya istilahnya dia sebagai, apa, mungkin syuting, apa, selain itu nggak ada. Tidak ada aset, tidak ada apa, gitu kan. Kami masih, artinya kami pun masih pikir-pikir, gitu. Karena memang kami sampaikan bahwa untuk masalah uang 30 juta terkait nafkah mut'ah, nafkah idah ini yang harus dibayarkan. Ini kan harus dibayarkan dulu, baru terjadi namanya ikram talak. Kalau ini belum dibayarkan, tidak akan mungkin menjadi ikram talak. Tetapi prinsip kami gini, kami melihat bahwa rumah tangga ini sama, artinya rumah tangga ini sudah tidak bisa dipersatukan kembali. Kedua belah pihak sama-sama ingin pisah. Masa cuma gara-gara uang seperti ini, artinya rumah tangga itu menjadi rujuk kembali. Artinya proses percaraannya itu batal, gitu. Saya bilang, nafkah idah yang saya bisa berikan, ya, itu klien saya, Mas Ferry, hanya bisa memberikan 200 ribu. Ya kan? Karena ongkos aja minta. Jadi makanya saya terus 200 ribu, saya terus 200 ribu. Nampak mut'ah pun sama, segitu. Tidak ada kemampuan. Karena memang yang sudah dipremilin banget seperti itu. Harusnya mereka kalau sudah berpikir seperti itu, atau membangun opini seperti itu, buat apalagi mengajukan gugatan sampai 1 miliar, 600 juta, buat apa? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan, kok aneh sih ini? Kok ngapain? Harusnya apa yang disampaikan, ya sudah, dibikin seperti itu aja. Kasarnya orang sudah dibilang, wah gak punya duit lo, Kere lo, miskin lo, terus sekarang minta duit sama si kere sama si miskin. Itu kan gak masuk akal.